Pesawat Dimonim Air yang hilang kontak di sekitar Raya Uribil berangkat dari Bandara Tanah Merah dan dijadwalkan tiba pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, pesawat lepas landas dari Bandara Tanah Merah. Pukul 14.17 waktu Indonesia Barat, pesawat melakukan kontak komunikasi dengan pihak Tower Bandara Oksidil. Pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, pihak Bandara kehilangan kontak dengan pesawat. Berikut data penumpang pesawat Dimonim Air yang hilang kontak di sekitar wilayah Oksibel. A. Lesi Sefufei yang merupakan seorang pilot. Kemudian Wayan Sugiyarta yang merupakan co-pilot. B. Lalu Sudir Zakana penumpang, Martina Urop Mabirna penumpang, Henrikus Kamew penumpang, Didia Kamew penumpang, Gamaludin penumpang, Naimos penumpang, dan Jumaidi atau CHL yang merupakan penumpang. Bersesifikasi pesawat Dimonim Air yang hilang kontak di wilayah Oksibel. Tipe pesawat Pilatus C-6 Porter yang merupakan produksi pertama diluncurkan mulai tahun C-1960. Ditenagai dengan mesin piston 6 silinder GSO 480 seri PC-6A Turbo Porter terbang pada May C-1961. Ditenagai dengan turboprop Turboma Ka Astazo 2390 KW seri PC-6B. Ditenagai dengan mesin The Freight Whitney Canada PT-6A. Seri PC-6CS diluncurkan pada tahun 1965 ditenagai dengan mesin iResearch tipe 331-310 KW. Terima kasih telah menonton!